Ya, masih soal pencurian ponsel, pemirsa seorang pemuda di Makassar berupaya kabur setelah mencuri HP dan uang dari sebuah hotel. Namun upaya pelaku gagal setelah mobil yang dikendarainya dirusak masa akibat mengemudi secara ugal-ugalan. Upaya Iksan ingin untung malah berakhir buntung. Niat ingin bersenang-senang dengan ponsel dan uang hasil curianya pupus. Setelah mobil yang dikendarainya saat kabur dirusak masa di pintu gerbang pelabuhan Pautere, Kota Makassar. Menurut petugas, pelaku mengendarai mobil secara ugal-ugalan, usai menggasak handphone dan uang milik pasangan suami istri penghuni hotel. Pelarian Iksan terhenti setelah mobil yang dikemudikannya hilang kendali dan menabrak pagar besi pelabuhan. Beruntung aparat resmob Polsek Pena Kukang dan Polsek Ujung Tadah yang tiba di TKP segera mengamankan pelaku dari amukan masa. Namun apalah daya, mobil Iksan yang digunakan dalam pelarianya keburu hancur dirusak masa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Pena Kukang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nur Boneh, Anyus Moporkan.